Kitab Yeremia, Pasal 37 Yeremia dipenjarakan Nebuchadnezzar adalah Raja Babel. Ia mengangkat Zedekiah, anak Yosia, menjadi Raja Yehuda, menggantikan Yoyahin, anak Yoyakim. Zedekiah, hambanya, dan orang Yehuda, tidak memperhatikan pesan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Raja Zedekiah mengutus Yuhal, anak Selemiah, dan Imam Zefanya, anak Maaseah, kepada Nabi Yeremia dengan pesan, Yeremia, berdo'alah kepada Tuhan Allah kita demi kami. Ketika itu, Yeremia belum dimasukkan ke dalam penjara. Jadi, ia masih bebas pergi kemana saja diinginkannya. Juga pada saat itu, tentara Fir'aun telah keluar dari Mesir menuju Yehuda. Tentara Babel telah mengepung kota Yerusalem untuk menaklukkannya. Kemudian mereka mendengar tentang tentara Mesir sedang datang menuju mereka. Jadi, tentara Babel meninggalkan Yerusalem untuk menyerang tentara Mesir. Pesan Tuhan datang kepada Nabi Yeremia. Demikian firman Tuhan, Allah orang Israel, katanya, Yuhal dan Zefanya, aku tahu bahwa Zedekiah, Raja Yehuda, menyuruh kamu kepadaku untuk bertanya. Katakan kepada Raja Zedekiah hal ini. Tentara Fir'aun sedang datang dari Mesir kemari untuk menolongmu melawan tentara Babel. Tetapi tentara Mesir akan kembali ke Mesir. Sesudah itu, tentara Babel kembali ke sini. Mereka menyerang Yerusalem. Kemudian mereka menaklukkannya serta membakarnya. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu membohongi dirimu sendiri, hai penduduk Yerusalem. Jangan katakan kepada diri sendiri. Tentara Babel pasti akan meninggalkan kami sendirian. Mereka tidak akan pergi. Penduduk Yerusalem, bahkan jika kamu dapat mengalahkan segenap tentara Babel yang menyerang kamu, masih ada yang tinggal, yang terluka, di kemahnya. Bahkan mereka yang sedikit, yang luka itu, keluar dari kemahnya dan menghanguskan Yerusalem. Ketika tentara Babel meninggalkan Yerusalem untuk memerangi tentara Fir'aun, Yeremia mau berangkat dari Yerusalem ke tanah Benyamin. Dia pergi ke sana untuk menghadiri pembagian harta warisan milik keluarganya. Ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin di Yerusalem, kepala penjaga menangkapnya. Nama penjaga itu Yerria, anak Selemiah. Selemiah, anak Hanannya. Jadi Yerria, kepala itu, menangkap Yeremia dan berkata, Yeremia, engkau akan meninggalkan kami untuk bergabung dengan pihak Babel. Yeremia berkata kepada Yerria, Itu tidak benar. Aku tidak pergi untuk bergabung dengan orang Babel. Namun, Yerria tidak mau mendengarkannya. Dan Yerria menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pembesar Yerusalem. Para pembesar itu sangat marah kepada Yeremia. Mereka memberikan perintah untuk memukuli Yeremia. Kemudian mereka memenjarakannya di rumah sekretaris Yonatan yang sudah dibuat menjadi penjara. Mereka memasukkan Yeremia ke dalam kamar tahanan di bawah rumah Yonatan. Ruangan itu terdapat di bawah tanah. Yeremia tinggal di sana untuk waktu yang lama. Kemudian, Raja Zedekiah menyuruh orang menjemput Yeremia dan membawanya ke istana. Zedekiah berbicara kepada Yeremia secara rahasia. Ia bertanya kepada Yeremia, Apakah ada pesan dari Tuhan? Jawab Yeremia, Ya, ada pesan dari Tuhan. Engkau akan diserahkan kepada Raja Babel. Kemudian Yeremia berkata kepada Raja Zedekiah, Apakah yang salah kulakukan? Kejahatan apa yang kulakukan terhadap engkau atau hamba-hambamu atau penduduk Yerusalem? Mengapa engkau memenjarakan aku? Raja Zedekiah, Dimanakah nabi-nabimu sekarang? Mereka menyampaikan pesan yang salah kepadamu. Mereka berkata, Raja Babel tidak akan menyerang engkau atau tanah Yehuda. Dan sekarang, Ya, Tuanku, Raja Yehuda, Tolong dengarkan aku. Mohon dengarlah permintaanku. Inilah yang kuminta. Jangan kembalikan aku ke rumah sekretaris Yonatan. Jika engkau menyuruh aku pulang, Aku akan mati di sana. Jadi, Raja Zedekiah memberikan perintah Supaya mereka menahan Yeremia di halaman istana. Dan dia memerintahkan Agar mereka memberi sepotong roti Kepadanya setiap hari Dari tukang roti jalanan. Kepadanya diberikan roti Sampai semua roti habis di kota itu. Jadi, Yeremia berada di bawah penjagaan di halaman istana.